Suatu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz, judul dari Amirul Muminin Umar bin Khattab r.a. masuk ke dalam masjid Nah, ketika itu masih dalam keadaan gelap gulita Tidak sengaja, rupanya beliau itu menginjak kaki seorang laki-laki yang sedang tidur di dalam masjid itu Seketika laki-laki itu berdiri dan berkata, apakah kamu sudah gila? Nah, mendengar perkataan lancang tersebut, pengawar Umar bin Abdul Aziz segera bertindak Hendak memukul maksudnya, tetapi Umar mencegahnya Seraya mengatakan, jangan, dia tadi hanya bertanya kepadaku, apakah aku sudah gila? Dan aku menjawab, tidak Nah, ada pelajaran sangat berharga tentang hilm Al-hilmu itu berarti lembut yang disetak dengan ketenangan Hal yang sama kita dapati ketika suatu hari seorang Fatan Syaban Datang menemui Rasulullah Muhammad s.a.w. dan meminta izin berzina Para sahabat r.a. yang ada di sekunding Rasulullah Muhammad s.a.w. pada saat itu Segera mengatakan, mah, 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 artinya pergilah, 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 pergilah Tetapi Rasulullah Muhammad s.a.w. mengatakan, udhnuh mendekatlah Keduanya ini merupakan contoh tentang hilm Lembut yang disetai dengan ketenangan Jadi tenang atau lembut itu beragam-ragam Al-hilm adalah lembut yang disetai dengan ketenangan Kadang-kadang dimaknai sebagai ketenangan Tetapi sebenarnya dua hal ini lembut yang disetai ketenangan Pada kisah Umar bin Abdul Aziz tadi Kita mendapatkan dua gambaran sekaligus pada satu peristiwa Yakni tentang seseorang yang kehilangan sifat hilm Alias lembut Sehingga bereaksi dengan melontarkan perkataan yang kasar Yakni laki-laki yang terinjak kakinya tadi Pada saat yang sama ada pelajaran tentang bagaimana hilm itu Menjadi pintu kebaikan Sehingga dengannya tidak perlu terlontar kalimat yang kasar Maupun ucapan yang buruk Nah, lalu apa yang dimaksud dengan hilm? Tadi saya sudah sebut Tetapi kita perlu bincang agak lebih luas begitu ya Secara sederhana Hilm itu adalah kelembutan yang berkait dengan kemampuan menahan diri Terlebih saat marah Ahnaf bin Qais mengatakan bahwa Al-hilmu atau kelembutan ketenangan adalah Engkau bersabar terhadap apa yang engkau benci Ini untuk menggambarkan agar kita itu dapat mencapai Yang menemukan, merasakan makna yang tepat dari hilm Karena itu, karena itu mampu bersabar terhadap apa yang tidak kita sukai Semisal terhadap sikap anak Perilaku anak, ucapan-ucapan anak Maka tindakan kita akan terukur Tidak impulsif, tidak reaktif Sikap kita terjaga Sehingga tidak gegabah dalam bertindak Dan tidak pula melampaui batas Saat anak melakukan perbuatan buruk misalnya Yang kita perlukan itu apa? Yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki kesalahan Tampaknya sederhana Dan tidak perlu didiskusikan lagi Ya sudah jelas lah, kita mau memperbaiki Tetapi jika tidak ada hilm Tidak ada kelembutan yang disertai dengan ketenangan Itu dalam diri kita Sehingga kita tidak dapat mengendalikan diri Alih-alih memperbaiki kesalahan Justru kita akan terjatuh pada tindakan menghancurkan harga diri anak Dan inilah yang kita para orang tua Perlu betul berusaha Perlu betul berusaha Yang merasa dirinya sudah memiliki ketenangan Bukan berarti sudah usai Apalagi mereka yang bawaan awalnya Tobiat ya bukan fitrah Tobiatnya itu kasar, keras Maka dia perlu berusaha Perlu berusaha Belajar agar dari masa ke masa Dari waktu ke waktu Menjadi orang tua yang lebih baik Lebih baik, lebih baik, lebih baik Jadi kembali lagi Kalau tidak ada hilm Maka alih-alih kita memperbaiki kesalahan Bukannya mengoreksi kesalahan Kita malah menjadikan anak seolah-olah Buruk secara keseluruhan dan tidak pernah ada baiknya Akibatnya alih-alih berusaha menjadikan anak menyadari kesalahannya Yang terjadi adalah Justru anak merasa dirinya buruk sepenuhnya Tanpa ada kebaikan Di saat itulah anak dapat berputus asa Dari meraih kebaikan Jika kelembutan dalam bentuk rifak Membawa kita untuk mengambil yang mudah dan lurus Sehingga tetap dapat menunjukkan keramahan Saat bersikap kepada anak Maka lembut dalam makna hilm Membawa kita pada sikap hati-hati Tenang, tidak tergesa-gesa Dan tidak pula lamban Serta tidak teralihkan oleh hal-hal yang tidak perlu Al-hilmu pada diri kita ditunjukkan dengan Tenangnya hati Yang membuat kita Tidak mudah terpancing emosi Tidak tersulut amarah Misalkan ucapan buruk Atau tindakan berontak dari anak Dan ini Sangat penting, sangat berharga Ketika kita hendak meluruskan kesalahan-kesalahan anak Bahkan inilah yang sangat kita perlukan Ketika kita menghadapi anak yang sedang marah Anak yang sedang protes Sebagaimana kita juga memerlukannya Saat mengajari mereka Agar tidak tersulut emosi Saat mereka tidak mampu segera berubah Kesuai yang kita harapkan Nah, bagaimana kalau orang tua Kita sendiri sebagai orang tua Belum memiliki helm Dan kita perlu berusaha untuk memilikinya Yang insya Allah kita akan bicarakan terpisah Tidak semua orang dari awal Memang telah memiliki Kelembutan yang disertai dengan ketenangan Tetapi Bukan berarti Tak ada tempat untuk berupaya Berbenah memperbaiki diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!